TESLA Baru-baru ini, Elon Musk, selaku CEO dari salah satu pabrikan otomotif asal Amerika, Tesla, mengatakan bahwasannya pesaing terbesar dalam era elektrifikasi kendaraan bermotor pada beberapa tahun mendatang ialah Cina, bukan lagi Amerika Serikat maupun Eropa. Menurutnya, hal tersebut seiring pesaingnya berkembangkan seberdaya manusia untuk kendaraan listrik dari Cina, sehingga bukan tidak mungkin jika TESLA bisa tergeser dari perusahaan mobil listrik terbesar di dunia. Selain itu, Elon juga mengungkapkan bahwasannya untuk di Cina, TESLA sendiri juga telah memiliki sejumlah pesaing dalam produksi kendaraan listrik termasuk startup seperti diantaranya NIO, Xpeng, dan Li Auto. Ada pun untuk saingan terbesar produsen asal AS ini yalah BYD Auto. Bahkan diketahui, BYD merupakan merek mobil listrik terbesar di Cina yang telah berhasil menjual kendaraan listrik lebih banyak dari Tesla pada tahun lalu. Jumlah tersebut dihitung dari penjualan plug-in hybrid dengan kendaraan listrik murni atau battery electric vehicle, dengan rincian total sebesar 911.140 unit BEP yang berhasil dibukukan oleh pembuat mobil yang didukung Warren Buffett tersebut. Kemudian disusul sebesar 1,8 juta unit dari produknya dengan jenis PHEV. Sementara itu, pada tahun 2022, Tesla sendiri hanya sukses mengirimkan total sedikitnya 1,31 juta unit mobil listrik. Meski masih terbilang besar, namun menariknya, pada periode tersebut lebih dari 710 ribu unit mobil Tesla atau sekitar 52 persen merupakan hasil produksi dari pabrik Gigafactory-nya di Shanghai. Sebelum yang diketahui, dalam catatan China Passenger Car Association, Tesla Model 3 merupakan mobil listrik terlaris kelima di Cina sepanjang tahun 2022 lalu. Sementara itu, mobil yang dibuat oleh BYD dan SAIC GM Bulling terjual lebih banyak pada tahun 2022 daripada Tesla Model 3. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifkompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!